Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Tidak ada kata dan rasa yang pantas kita haturkan Melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, nikmat dan karunianya Pada hari ini Rabu 22 Desember 2021 Kita dapat hadir bersama di Pondok Pesantren Darussadah Kabupaten Lampung Tengah Dalam acara peresmian pembukaan Muqtamar ke-34 Dari sebuah organisasi Islam terbesar di dunia Nahdlatul Ulama Salawat serta salam semoga selantiasa tercurah limpahkan Pada Bang Ginda, Nabi Besar Muhammad SAW Beserta segenap keluarga, sahabat dan para pelanjut risalahnya Teriring doa semoga kita semua diakui menjadi umat beliau Dan mendapatkan syafaatnya Hadirin yang dirahmati Allah Mengawali acara pada siang hari ini Marilah kita simak bersama Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 Dilanjutkan salawat badar oleh Ustadz Haji Salman Amrillah Korik Internasional juara terbaik satu di Tahiran Iran tahun 2019 Shadokallahul Azim Shadokallahul Azim Semoga lantunan ayat suci Al-Quran dan salawat badar Mampu menentramkan jiwa dan hati kita sebagai sebuah bangsa Amin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Selanjutnya Marilah sejenak kita ikuti bersama Laporan Ketua Panitia Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Aziz Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Aziz Berkenan untuk tetap di tempat Dilanjutkan penyerahan materi Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama Oleh Ketua Sterling Komite Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh Didampingi oleh Ketua Panitia Kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Shiroj MA Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Nuh Dan Bapak Kiai Haji Imam Aziz Untuk kembali ke tempat duduk Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Shiroj MA Hadirin yang dirahmati Allah Selanjutnya dalam majelis yang penuh berkah ini Marilah kita simak bersama Khutbah Iftitah Ro'is'am Pengurus Besar Nahdotul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia Pada Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama ini Mengusung tema syarat makna Yaitu satu abad Nahdotul Ulama Kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia Tema ini tidak hanya kembali Meneguhkan posisi kontribusi dan peran Nahdotul Ulama Namun sekaligus juga menjadi sarana refleksi Atas pencapaian Nahdotul Ulama Selama satu abad berkhidmat untuk negara dan dunia Untuk itu hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan yang penuh berkah ini Marilah sejenak kita saksikan bersama Penayangan video Muktamar Nahdotul Ulama Dari masa ke masa Baik luar biasa Applaus yang meriah untuk Nahdotul Ulama Demikianlah tadi kilas balik pelaksanaan Muktamar NO Dari masa ke masa Dan hingga saat ini Nahdotul Ulama Senantiasa berkhidmat untuk negara dan dunia Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dilanjutkan dengan pemukulan rebana Sebagai tanda perspian pembukaan Muktamar ketiga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia saat pemukulan rebana Wakil Presiden Republik Indonesia Roy Isam Pengurus Besar Nahdotul Ulama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama Menteri Sekretaris Negara Menteri Agama Dan Gubernur Provinsi Lampung Baik luar biasa tepuk tangan yang meriah Untuk Nahdotul Ulama Dengan ini secara resmi Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama Dengan tema satu abad Nahdotul Ulama Kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia Telah resmi dibuka Baik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang telah membuka secara resmi Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama Hadirin yang kami hormati Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa Bersama dipimpin oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu hadirin tamu udangan yang dirahmati Allah Demikianlah rangkaian acara peresmian Pembukaan Muktamar ke-34 Nahdotul Ulama Selaku pembawa acara kami mengucapkan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Akhirul kalam Wallahul muafiq ila akwabittorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Hajah Iryana Jokowi Toto Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin Berkenan meninggalkan tempat acara Hadirin dimohon berdiri Terima kasih atas segala perhatian 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 Terima kasih atas segala perhatian